ya oke teman-teman kita mulai saja bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 sudah 53 begitu antusiasnya teman-teman untuk belajar walaupun hari libur kita tetap untuk terus update ini oke kepada yang terhormat Bapak Ketua MGMP Matematika DKI Bapak Iman Santoso MPD yang saya hormati Bapak Selamat Wibowo selaku pengawas mewakili pengawas DKI dan sesepuh dari MGMP Matematika DKI juga kemudian saya hormati kepada narasumber ya baik Pak Iman kemudian Pak Sawki dan Pak Anto ini Mas Anto aja deh saya dan yang saya hormati dan yang saya hormati rekan-rekan sejawat keluarga besar MGMP Matematika DKI Jakarta pertama tarama marilah kita perjakan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi hari ini masih diberi kenikmatan baik nikmat sehat nikmat islam nikmat iman nikmat panjang umur sehingga pagi ini kita dapat bersilat rahmin walaupun secara virtual salawat serta salam semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada Nabi Muhammad salam yang mana dari beliau kita mendapat contoh suri tolah dan terbaik bagi kita dalam menjalani berbagai segi kehidupan sehari-hari sehingga kita semua dapat ridonya dan semoga kita semua mendapatkan sapaatnya pada hari pembalasan kela selamat datang kami ucapkan kepada ibu hadirin hadirot dan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kami patutkan atas kehadiran bapak ibu hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara bersama yaitu diskusi tentang UTBK AKM mandiri simak dan lain sebagainya ada pun susunan acaranya adalah seperti berikut yang pertama yaitu pembukaan kemudian yang kedua sambutan ketua MGMP kemudian yang ketiga pembukaan acara yang akan dilakukan oleh Bapak Selamat Wibowo dan yang keempat yaitu diskusi yang akan dilakukan oleh Bapak Anto Bapak Sawfi dan Bapak Iman kemudian pembacaan doa dan yang kelima penutup Bapak Ibu sekalian marilah kita awali acara ini dengan pembacaan Basmalah Bismillah acara yang kedua yaitu sambutan yang akan dilakukan oleh Bapak Iman Santo Koso selaku ketua MGMP DKI Jakarta monggo Pak Iman silakan baik selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT bahwa hari ini kita diberikan berbagai nikmat khususnya nikmat sehat sehingga kita bisa bertatap wajah walaupun lewat virtual mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua kemuliaan dan tentunya kita senantiasa diberikan keikhlasan untuk bisa berbagi yang saya hormati Pak Selama selalu pembina MGMP sekaligus sponsor untuk kegiatan kita kali ini karena beliau sebagai ketua pengawas DKI sehingga saya selalu meminta pendapat kepada beliau untuk kegiatan ini dan Alhamdulillah beliau menyediakan Zoom-nya untuk kegiatan kita kali ini Pak Asep kemudian dan rekan-rekan kepala sekolah dari background matematika yang kami hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu kemudian rekan-rekan guru matematika DKI yang berbahagia perlu diketahui bahwa kegiatan ini jujur adalah sebuah respon dari usulan warga DKI khususnya guru matematika bagaimana kalau misalkan MGMP mengadakan kegiatan diskusi mengupas mengupas soal-soal SIMA kemudian SBMP UTBK kemudian Mandiri AKM HOT dan lain sebagainya maka dari itu kami mencoba di pertemuan pengurus meminta tanggapan dari rekan-rekan pengurus yang lain untuk bisa mengadakan kegiatan ini dan Alhamdulillah didukung oleh pengurus yang hadir saat itu sehingga saya lahawal aja lahawal sebenarnya MGMP sudah punya forum soal cuman lewat WA Group cuman disitu memang agak seru diskusinya kalau seandainya ada hal-hal yang tidak bisa dipahami dalam bentuk tulisan maka dari itu kita coba aktualisasikan lewat virtual ini seandainya lewat tulisan lewat WA belum ada kepahaman yang mengikat kepada kita sehingga mudah-mudahan dengan forum ini lebih tercerahkan dan lebih interaktif diskusinya dan disini kami bertiga bukan orang yang serbat tahu so tahu hanya untuk memancing lah memancing kita semua untuk saling berbagi saya kira itu awal mula kegiatan webinar seris ini mudah-mudahan baik responnya nanti minta tanggapannya dari rekan-rekan semua kalau seandainya lanjut maka kita akan coba agendakan setiap Rabu mungkin entah dua minggu sekali entah seminggu sekali yang jelas kita minta kesediaan Pak Anto dan Pak Sawki dan yang lainnya yang aktif di forum soal untuk bisa berbagi ada Pak Amri ada Pak Eka dan lain sebagainya yang aktif Pak Nasuki Pak Seno dan lain sebagainya untuk bisa juga berbagi hal-hal yang lain bisa OSN atau AS apa namanya sekarang itu ASN dan lain sebagainya yang berkenaan dengan Olimpiade atau soal-soal yang mungkin kita agak sulit untuk memecahkan secara mandiri saya kira itu mungkin Bu Atun dan saya mohon Pak Selamat dukungannya dan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita kali ini ke depannya mungkin kita langsung ke diskusi-diskusi kalau seandainya nanti akan ada diskusi berikutnya yang dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Iman mungkin ini adalah membuka keran untuk berbagi ilmu ya Bapak Ibu mumpung sudah di awali oleh Pak Iman mari kita terus berbagi ilmu siapa tahu dari sharing ilmu inilah yang akan membuka pintu syurga nanti dan kita berkumpul kembali di syurganya oke terima kasih Pak Iman kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Selamat Wibu MPD terima kasih Bapak Selamat ayo munggu silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh cukup jelas suara saya ya sangat seles Pak seles Pak ini kanan ada kebanggaan laptopnya sudah minta di kan penjangan berikutnya untuk semua yang saya hormati Pak Ibu luar biasa Pak di sini adil Pak Cep yang memberikan kontribusi semangat saya luar biasa Pak Marsuki kemudian ada Mas Santo yang insya sumber Pak Suki dan teman-teman ada Bu ada Pak Chris yang muncul di sini Alhamdulillah yang pertama kita jadikan forum ini sebagai forum yang kemudian yang kedua forum untuk berbagi tentunya kita juga banyak syukur Alhamdulillah kegiatan ini adalah kegiatan yang pertama mudah-mudahan berlanjut terus dan bisa bermanfaat buat kita semua jadi saya sangat bangga dengan MGM yang selalu inovatif membuat tebak kegiatan di pandemi mungkin lebih ring kita kita berikan di masa mal itu adalah hikmah juga bahwa kita ambil hikmah dari kesalahan yang kita alami ini dan selanjutnya insya Allah nanti kita bisa juga terlangsung penting bisa zoom terus itu jadi menjadi lebih negatif dari babak COVID ini tapi kita bisa menikmahnya kemudian Alhamdulillah kalau nanti Mas Anto Pak Iman dan Mas Awki mau berbagi kalau kita punya ilmu memang kalau saya tidak punya prinsip kalau kita punya daklah di karena yang pertama kita tidak mungkin kita dapat ilmu dari sendiri itu tidak mungkin walaupun lewat mana bisa lewat dosenya lewat buku lewat apapun sebenarnya itu dari orang lain karena itu kita merasa perlu juga untuk berbagi yang berkumpul bagimu kita memiliki finansial ya kalau waktu utama itu pemodal install itu menjadi pahala yang serbuat kita juga dan berbagi artinya kita mengajar nah pada saat kita mengajar saya punya berarti bahwa seorang itu berparit kita menguasai suatu ilmu atau pengetahuan kalau dia sudah mampu mengajarannya bapak bapak ibu kalau sudah bisa mengajar materi yang sulit orang lain ya kalau itu tidak hanya bisa tapi sudah pentas materi ya jadi pada saat berbagi pada saat kita mengajarkan sebenarnya kita sedang mengasah diri kita juga untuk menyempurnakan yang kita kalau seperti itu untuk bapak ibu yang berkampung ini memfasilitasi 500 bapak ibu yang dalam sudah sudah 2% mungkin tadi kalau ini semuanya terkal kalau mau mengajar sesuai juga boleh diatakan kapal kapal rumit yang marah banyak karena banyak diber otomatis punya lebih membaik lebih banyak mudah-mudahan acara ini berlangsung berlangsung semuanya yang selalu berkini ingat penduduk yang pernah saya sabitkan seorang duduk yang sudah tidak 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 lagi mengajar saya kebut orang yang mengapus dirinya selalu memperbaru ilmunya sehingga menitap baik-baik baik-baik terima kasih belum selesai semua jangan jangan terakhir kan lantapan minggu setiap kebutuhan agak putus terasai keresek-keresek pak putus ya iya kenapa ya oke mungkin kebutuhan kayaknya dipaksai kayak ini sama-sama ini yang mudah yang mudah bermanfaat baik-baik buat kita kan malah Bismillahirrahmanirrahim terima kasih Pak terima kasih selamat terima kasih selamat sukses sampai bersama satu matahari wabarakatuh waalaikumsalam 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 sudah terputus-putus ya gak apa-apa oke terima kasih Pak Selamat pengarahannya semoga dapat membuka hati kita pikiran kita untuk terus berbagi dan marilah kita teman-teman jangan patasi dinding hati kita ya bukalah hati kita katanya kalau orang ingin mendapatkan ilmu ya kesombongan kekufuran silahkan dilepaskan dulu jabatan apalagi silahkan dilepaskan dulu biar ilmu itu masuk ke dalam jiwa kita ke dalam otak kita ke dalam hati kita dengan mudah dan diberi kelancaran anggap saja kita semuanya disini belum bisa yang bisa hanya Pak Iman dan Pak Sofi jadi mudah untuk menerimanya gitu oke acara yang berikutnya yaitu diskusi yang akan dilakukan oleh Pak Sofi dan Mas Anto beserta Pak Iman silahkan mungkin dari ketiganya siapa dulu ini Pak Iman baik terima kasih Bu Atun nanti mungkin saya juga minta masukan dari rekan-rekan semua ya bisa dituliskan di kolom chat modelnya seperti apa baiknya apakah nanti saya akan coba pancing dulu satu soal kemudian nanti kita coba kupas misalkan lalu minta masukannya dari rekan-rekan semua saya nanti satu soal nanti Mas Anto akan sangat akan banyak berbagi tentang berbagai hal saya sebagai ketua hanya pemancing saja pemancing kemudian nanti kalau pancingannya sudah greget nanti Mas Anto masuk baik kita coba share screen muncul nggak ya muncul muncul Pak bagus muncul nah disini saya mencoba ngambil soal SBM PTN 2019 karena 2020 kan tidak ada ya Saintec Matematika 2021 belum nemu nah untuk itu saya minta kepada rekan-rekan yang memiliki soal SBM PTN atau SIMAK UI Mandiri AKM nanti kita lah punya yang terbaru 2021 mungkin bisa di-share ya di-share di group atau mungkin di kolom chat ini sumbernya dari mana dan nanti kita buka modelnya dan harapannya sih saya berharap ada interaksi dari peserta jadi kita berbaginya Pak saya punya cara seperti ini dan lain sebagainya lah intinya demikian baik Mas Anto nanti siap-siap ya habis saya satu soal atau nanti berapa soal Mas Anto siapnya nanti kita lanjutkan dengan Mas Anto habis itu Pak Sauti baik Pak baik rekan-rekan semua ini integral ini kan materi yang diajarkan di kelas 11 ya sekarang itu ya materi integral ini yang luas volume kan sudah tidak ada di kurikulum tetapi kan SBM PTN terkadang lewat luar-luar kurikulum nah disini ada sebuah soal fungsi yang merupakan fungsi genap nah berarti kan kita harus paham betul tentang definisi fungsi genap nah setahu saya bahwa sebuah fungsi dikatakan genap itu apabila F min X sama dengan F X berarti kan itu ya F min X sama dengan F X kemudian kalau misalkan kita tahu konsepnya bahwa integral dari min A sampai A untuk F X D X itu adalah sama dengan 2 integral 0 A F X D X gitu ya nah kalau kenapa demikiannya nah berarti kalau ada pertanyaan nanti saya jelaskan kalau enggak ya berarti saya lanjut menggunakan konsep ini nah sehingga disini berarti kita punya informasi bahwa dari F integral F X D X min A sampai 4 berarti menjadi integral 0 4 F X D X kali 2 berarti kan ya sama dengan 16 berarti kita dapatkan apa namanya pengetahuan atau informasi baru bahwa integral F X D X untuk 0 sampai 4 adalah 8 gitu ya nah ini berarti kan informasi 1 lalu informasi 2 disini ada fungsi yang disubstitusi 2 X min 2 D X berarti kan tidak sama dengan yang derivative nya di D X nya berarti kan batasan ini kan batasan X maka saya biasanya melakukan demikian jadi diubah dulu diubah dulu domainnya menjadi D 2 X min 2 disesuaikan berarti jangan lupa harus dibagi dengan turunannya berarti 2 lalu batasnya tentu tidak tidak sama karena ini sudah domainnya 2 X min 2 sedangkan ini adalah batasan punya X maka batasannya bukan lagi 3 4 batasannya menjadi saat X nya 3 berarti 6 kurangi 2 maka 4 kemudian saat X nya 4 berarti 8 kurangi 2 6 nah ini kan nilainya 11 oke karena kita menggunakan variable X ya bisa aja ini dibalikan lagi berarti integral 4 6 F X DX sama dengan 22 nanti rekan-rekan bisa komen kalau seandainya keliru di konsep nah ini ketiga eh kedua sorry ya yang di kedua ini data yang kedua kemudian data yang ketiga dari sini berarti integral F 1 min X juga D 1 min X berarti batasannya min 5 min 1 itu kan batasan punyanya X ini kan batasan punya X maka harus disesuaikan batasannya yang min 5 berarti kan 1 dikurangi min 5 6 berarti kan berarti ini 6 yang min 1 berarti 1 dikurangi min 1 berarti ini 2 nah ini sama dengan 6 oke jangan lupa dibagi dengan min 1 karena dia 1 min DX berarti diturunkan dengan DX nah berikutnya kita kalikan ke sini maka kita punya data yang ketiga integral 6 2 F X DX gitu ya sama dengan minus 6 berarti ini yang ketiga oke jadi datanya berubah semua dari min 4 4 F X DX 16 menjadi integral 0 4 F X DX 8 dari 34 F 2 X min 2 DX sama dengan 11 menjadi integral 46 F DX 22 begitu pun dari integral min 5 min 1 F 1 min X DX sama dengan 6 menjadi integral F DX 62 adalah min 6 gitu ya nah yang ditanyakan dalam hal ini adalah integral 0 2 F DX berarti kita harus manfaatkan nilai nilai-nilai atau data yang ada 0 di awal 2 di ujung kan berarti bisa saya manfaatkan 0 4 F DX ditambah 46 F DX ada kan 46 ditambah integral 6 2 berarti kan F DX nah sudah jadi 0 2 di awal di startnya di 0 diakhiri di 2 nah konsepnya yang digunakan adalah integral AB F DX ini sorry ini tulisan saya gak sebagus mas Anton nanti ya jangan di ini tulisannya jadi ini AC katakanlah FX DX ditambah DX yang mana ditaga integral C CB FX DX oke nah berarti kan integral 0 4 kan ada nih 8 integral 46 ada 22 integral 62 ada minus 6 nah jadi jawabannya menurut saya adalah 24 dimana Bapak Ibu setuju apa tidak setuju setuju mantap Pak Iman jangan baik Pak Iman bisa diulangi gak ini yang integral 46 dari mana saya lupa baik integral 46 yang kedua berarti yang sama dengan 11 ya baik disini kan fungsinya variabelnya itu kan 2X min 2 sedangkan derivatifnya kan X domainnya nih maka kan gak nyambung nih antara 2X min 2 dengan DX maka sambungkan dulu menurut saya berarti si X ini harus diubah menjadi 2 D2X min 2 kenapa per 2 kenapa jadi repatifnya arti ya ya dari repatifnya ya dari repatif dari 2X min 2 per 2 lalu batasannya kan ini punya X 3 4 ini bukan punya 2X min 2 berarti yang tadinya 3 maka X nya masukin 3 2 kali 3 6 dikurangi 2 4 jadi yang batasannya jadi kalau biasanya kan di buku-buku menggunakan U ya U misalkan mana nih U nya U misalkan 2X min 2 gitu kan ya kan DU DX itu kan berarti kan ini ya D2X min 2 kan gitu ya eh sorry nah kan gitu kan biasanya kan iya iya Pak 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 nah jadi kan berarti kan DU DU kan sama dengan 2DX berarti kan nah jadi si DX itu adalah si DX itu adalah DU U nya kan 2X min 2 per 2 nah jadi si DX itu ganti dengan DU D2X min 2 per 2 nah ini kan punya punya X bukan punya 2X min 2 maka X nya 4 berarti batasannya bukan 3 ya tapi 4 karena 2 kali 3 kurangi 2 adalah 4 begitu pun yang atas batas atasnya kan 4 2 kali 4 kurangi 2 kan 6 ya bukan lagi 4 bisa dipahami siap siap terima kasih ya itu menurut saya mantap Pak Santol gimana pendapatnya keren Pak lanjutkan baik itu saya 2 soal aja ya Mas Santos ya apa bisa ya insya Allah siap siap oke yang kedua nah ini kan bererot nih biasanya kalau soal bererot anak-anak kan kaget duluan ini diapain dikalikan sekawan juga gak mungkin dan lain sebagainya saya biasanya saya biasanya yang dilihat itu adalah koepisiennya aja gak perlu konstantannya dengan menggunakan limit kalau misalkan fx menuju sebuah bilangan fx tambah gx maka kan ini kan dapat dituliskan limit x menuju a teoremanya ya fx ditambah limit x menuju a gx gitu kan nah saya gunakan konsep ini aja nah jadi gunakan teorema ini untuk menjabarkan ini sehingga saya modifikasi kan matematik ada yang namanya manipulasi kan jadi saya manipulasi aja si min 5 nya itu saya modifikasi menjadi min 3x dan min 2x jadi yang min 3x gandengkan dengan yang akar 9x kuadrat jadi kalimat soalnya menjadi begini integral 9x kuadrat plus 18x min 2017 dikurangi akar 9x kuadrat nah ini kan sebagai satu nilai tambah gitu kan ya lalu gandengkan yang akar 4x kuadrat min 20x plus 2018 dikurangi 2x 2x nya ganti dengan 4x kuadrat tutup kurung dikurang limit 2019 nah limitnya gak usah saya tulis karena dia konstanta nah kan berarti yang jadi bahan pikiran kan cuma ini aja ya kan ini kan sudah sama anak-anak kan pakai rumus kecap biasanya kan kecap ABC kan kecap ABC kan selalu nomor 1 jadi pakai rumus ABC saya bilang boleh gak pakai rumus PQR oh iya boleh oke jadi rumusnya kan B min Q biasanya kan ya jadi 18 dikurangi 0 dibagi 2 akar 9 ditambah berarti ini min 20 per 2 akar 4 dikurang 2019 nah sudah tinggal dihitung ini berapa berarti 18 dibagi 6 3 kan ya min 20 dibagi 4 berarti kan min 5 dikurangi 2019 nah jadi min 2 jadi min 2000 berapa nih ada salah gitu gak gak ya min 2 21 gitu deh kalau saya mengerjakannya gimana teman-teman iya betul sama setuju jadi jadi yang di otak atif yang dimanipulasi hanya min 5x saja jadi min 5x diubah menjadi min 3x min 2x min 3x nya dekatkan dengan akar 9x kuadat plus 18x min 2017 lalu yang min 2x nya dekatkan dengan akar 4x kuadat plus min 20x min 2018 min 2019 kan konstanta biarin aja limit sebuah fungsi x menuju berapapun untuk konstanta ya konstanta ini gimana ada pendapat lain nah sehingga saya selalu mengatakan kepada anak-anak kalau misalkan kalian sanggup mengerjakan satu soal di bawah 2 menit maka saya jamin kalian bisa masuk di PTN tapi kalau masih satu soal 3 menit 5 menit itu mungkin agak sedikit terseok-seok untuk bisa dapatnya saya kira itu mungkin dari saya Bapak Ibu pancingannya mudah-mudahan bisa mengangkat ikannya Panto dari saya nanti kalau ada hal lain kita lanjutkan baik terima kasih Panto saya tutup share gaya Panto ini banyak ilmunya makanya saya seneng ada Panto jadi ilmunya banyak cuman kali ini ilmu untuk berbagi ini aja dulu ilmu yang lain nantilah di lain waktu silahkan Panto terima kasih Pak Iman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang saya hormati Pak Selamat Bu sebagai pengawas wilayah Jakarta Selatan sekaligus sponsor ya yang membuat acara ini terselenggara dengan baik karena tanpa beliau Zoom ini tidak bisa berlangsung karena ini menggunakan Zoom beliau Pak Ibu dan jadi amal jariah ya Pak kemudian yang saya hormati Pak Iman Santoso sebagai Keputua MGMP Provinsi DKI Jakarta dan yang saya hormati Bapak Narasumber Pak Syauki dan yang saya hormati saya sayangi dan saya banggakan Guru Matematika yang Alhamdulillah tidak hanya di DKI Jakarta aja tapi dari luar DKI ya kita punya semangat yang sama kolaborasi untuk maju bersama hebat semua seperti itu Bapak dan Ibu mungkin tadi Pak Iman sudah bagus banget ya tapi tadi yang disampaikan Pak Iman kita saling sharing di sini bukan maksud saya misalkan saya lebih baik enggak tapi kita saling bersama-sama menciptakan apa ya mempelajari sesuatu supaya nanti kita dapat formula yang baik untuk kemajuan pendidikan di DKI khususnya dan di Indonesia pada umumnya seperti itu mohon izin share screen Bapak Ibu oke apakah sudah muncul sudah oke sudah sudah ya oke kalau kali ini saya agak berbeda penyampaiannya jadi pada sempatan kali ini saya mungkin nanti di awal akan membahas topik sistem persamaan beberapa soal aja dari Simak UI kemudian nanti selanjutnya akan menerangkan sedikit tentang AKM ya Bapak Ibu ya supaya kita memiliki persepsi yang sama karena kan sejatinya AKM itu nanti akan disinggarkan bulan September walaupun tidak menandukan kelulusan tapi ada baiknya juga kita sama-sama memiliki persepsi yang sama sehingga kita bisa mempersiapkan peserta didik kita supaya mencapai kemampuan terbaiknya oke Bapak Ibu kalau kita mendengar kata sistem persamaan itu kan biasanya yang terlintas di benak kita bagaimana Bapak Ibu yang terlintas di benak kita kita nanti menggunakannya ya bagus Pak Zaki bisa eliminasi bisa juga substitusi bisa juga dengan campuran dan di dalamnya kalau soal itu sudah high order thinking biasanya kita membutuhkan yang namanya manipulasi ajabar ya misalkan ditambah dikali atau diapakan gitu nah jadi Bapak Ibu kalau ingin mengajarkan putra-putrinya itu kita harus menguatkan terlebih dahulu cara eliminasi substitusi kemudian campuran manipulasi ajabar tentu prasyaratnya untuk materi ini adalah bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada anak untuk memfaktorkan atau bagaimana caranya bentuk-bentuk khusus yang harus dikuasai anak bentuk-bentuk khusus yang sebenarnya mungkin sudah familiar kita berikan tapi mungkin anak banyak yang belum paham juga ada diantaranya misalkan bentuk X kuadrat min Y kuadrat kalau kita ekspansikan menjadi di X plus G di kali X min Y mohon maaf Bapak Ibu apakah suara saya terdengar terdengar mas Anto bukan soalnya mas Anto orang jelas mas Anto ya enggak itu emang belum ini masih intronya kemudian ada bentuk-bentuk lain sebenarnya tidak hanya bentuk yang saya tampilkan disini aja ya Bapak Ibu sebenarnya ada beberapa bentuk tapi mungkin bentuk-bentuk yang saya tampilkan ini yang sering atau mungkin harus dikuasai anak seperti itu nah contohnya saya ambil soal simak UI karena soal simak UI hampir setiap tahun itu ada sistem persamaan saya lupa ini tahun berapa misalkan ini sepertinya ini langsung saya simplify aja ya Bapak Ibu jadi misalkan ada diketahui persamaan yang pertama 2XY min Y kuadrat plus 5X plus 20 sama dengan 0 kemudian yang persamaan kedua diketahui 3X plus 2Y min 3 sama dengan 0 diketahui X dan Y bukan bilangan bulat jadi kalau nanti ketemu X dan Y bilangan bulat maka itu kita tidak memenuhi tidak memenuhi soal ini pertanyaannya adalah berapa nilai X plus Y yang memenuhi nah tadi ada masukan dari Pak Jumadi kalau bisa soal yang mau dibahas diberikan dulu baik saya akan kasih kesempatan Bapak Ibu untuk mengerjakan waktunya mungkin 15 detik kali ya mungkin bukan mengerjakan tapi mungkin kira-kira bagaimana maksudnya kira-kira bagaimana jadi nanti kita diskusinya bisa ini saya tambahin saya extend lagi 20 detik lagi kalau Mas Antem mata kali ya enggak enggak sama saya juga butuh waktu tapi maksudnya kelihatan oh gitu iya memang saya sengaja berkurangin oke enggak kelihatan ya kelihatannya mau mancing kelihatan 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 jadi tadi diketahui dalam soal ada persamaan pertama 2xy min y kwadrat plus 5x plus 20 sama dengan 0 ini persamaan pertama kemudian yang diketahui soal 3x plus 2y min 3 sama dengan 0 ini persamaan kedua nah biasanya kita kalau mendapatkan soal ini yang kita sederhanakan dulu kan bentuk yang gampang dalam hal ini persamaan pertama atau kedua yang kita sederhanakan dulu pasti kita pilih yang kedua jadi kedua caranya saya kurangi kedua ruas dengan 2y min 3 atau kalau bapak ibu biasanya pindah ruas aja gitu ya sebenarnya konsep dalam matematika itu harusnya dikurangi dengan sama atau jadi kalau ruas kiri dikurangi A ruas kanan juga harus dikurangi A konsepnya yang sebenarnya kalau ruas kiri ditambah A ruas kanan juga harus ditambah A sehingga daripada itu kita peroleh karena ruas kiri dikurangi 2y min 3 ruas kanan juga harus dikurangi 2y min 3 maka kita akan peroleh 3x sama dengan 3 min 2y seperti itu nah setelah itu kalau kita mau mendapatkan salah satu variable maka kedua ruas kita apakan bapak ibu kita bagi dengan 3 kita bagi dengan 3 bagus sehingga nanti hasilnya menjadi x sama dengan 3 min 2y per 3 sehingga persamaan pertama ini bisa kita sederhanakan atau kita ubah bentuk lainnya menjadi x sama dengan 3 min 2y min 3 atau kita masukkan ke dalam kita ganti ya persamaan keduanya menjadi x min sama dengan 3 min 2y per 3 nah setelah itu biasanya langkah kita kan biasa ya bapak ibu ya substitusi jadi tadi kan kata kuncinya kalau setelah persamaan itu tidak lepas dari substitusi eliminasi atau campuran atau manipulasi ajabar seperti itu nah semudian kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 sehingga yang ada x di persamaan pertama kita ganti dengan 3 min 2y per 3 sehingga menjadi 2 kali 3 min 2y per 3 kali y min y kuadrat plus 5 kali 3 min 2y per 3 ditambah 20 sama dengan 0 kemudian supaya tidak ada pecahan biasanya kan gitu ya karena anak-anak itu cenderungannya kecenderungannya kalau bentuk pecahan itu kecenderungan untuk tidak telitinya lebih tinggi ketimbang soalnya dalam bentuk bilangan bulat seperti itu sehingga kita arahkan kepada peserta didik untuk kita mengalihkan kedua ruas dengan 3 sehingga nanti kalau kita kalihkan dengan 3 persamanya menjadi 6y min 4y kuadrat min 3y kuadrat plus 15 min 10y plus 60 sama dengan 0 tapi teliti itu kata kunci utama untuk menyesuaikan soal ini kebanyakan siswa itu karena guru-guru jadi yang hanya dikali 3 yang perperannya saja sedangkan unsur-unsur yang lain atau misalkan ruas kanannya kalau tidak 0 cenderungannya juga lupa jadi bapak ibu mohon untuk mengiakkan anak untuk teliti karakteristik mata pelajaran matematika adalah membuat anak menjadi lebih teliti sehingga kita dapat persamaan ini kalau kita sederhanakan nanti akan menjadi min 7y kuadrat min 4y plus 75 nah kita memfaktorkan biasanya kalau kita ajarkan ke anak-anak memfaktorkan lebih nyaman ketika koeficien kuadratnya atau koeficien utamanya itu positif sehingga kita kalikan negatif 1 ke 2 ruas sehingga nanti persamanya menjadi 7y kuadrat plus 4y min 75 nah seperti ini kita langsung dapat nanti faktorisasinya nah tentu anak harus sudah bisa memfaktorkan tadi ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal kata kuncinya siswa prasyaratnya harus bisa pemfaktoran kemudian dari sini akan ada 2 kemungkinan yaitu yang pertama 7y plus 25 sama dengan 0 nanti dapat hasilnya y sama dengan min 25 per 7 dan yang kedua y min 3 sama dengan 0 y nya sama dengan 3 dan ini tidak memenuhi kenapa? tadi karena di awal sudah disampaikan x dan y bukan elemen bilangan bulan jadi tidak boleh sehingga kita dapat y nya sama dengan min 25 per 7 kita masukkan ke dalam persamaan berapa nih Bapak Ibu biasanya kita kalau jururuh anak-anak masukin ke yang gampang aja yang memudahkan yang membuat kalian bisa menjawab dengan benar dan cepat seperti itu sehingga kita substitusikan tadi hasil y sama dengan negatif 25 per 7 ke persamaan kedua sehingga menjadi 3 min 2 kali min 25 per 7 per 3 sehingga nanti kalau disederhanakan menjadi 71 per 21 sehingga nanti nilai dari ekspresinya adalah 71 per 21 dikurangi 25 per 7 sehingga nanti diperoleh hasilnya adalah negatif 4 per 21 nah ini adalah contoh soal simak yang mungkin kulus sekali ya buat anak-anak karena tidak terlalu sulit dan kata kuncinya harus seliti seperti itu gimana Bapak Ibu apakah ada yang mau memberi tanggapan Mas Anto ya yang di awal tadi yang di pertama pas dikalikan yang ruas kiri kanan itu ya minta diulang boleh Mas oh boleh boleh Bu yang kali tiga ya Bu bukan yang di pertama yang dikalikan dengan 2 itu apa tadi enggak yang dikurangi sama 2 oh dikurangi ini ya Bu oke kanan ditambah ya jadi ini sebenarnya kan biasanya kalau Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang langsung 3X sama dengan 2Y-nya pindah ruas pindah ruas aja kan konsepnya ya memang itu boleh itu enggak apa-apa boleh ya sebenarnya itu bukan konsep yang tepat sebenarnya yang benar itu adalah dikurangi atau ditambahkan dengan sesuatu yang sama atau yang ekivalen seperti itu jadi nanti setelah dikurangi dengan 2Y-3 sehingga kita dapatkan nanti 3X sama dengan 3-2Y gitu beresmi bagaimana Bu ya makasih Mas Anto ya sama-sama Ibu oke terima kasih gimana Bapak Ibu yang lain karena maaf Bapak Ibu karena tulisan saya jelek lebih jelek dari Pak Iban jadi saya menggunakan powerpoint seperti ini mudah-mudahan nyaman ya kalau tulisan saya kalau saya kalau saya bukan masalah jelek-jeleknya agak sedikit malas juga untuk ngetiknya oke jadi mungkin kalau saya nanti hanya membahas 4 soal nanti soal kelima sebenarnya nanti kita ituin Pak ada kan kuis nanti yang bisa dijawab harusnya dapat hadiah tapi untuk pertemuan webinar yang pertama ini kita tidak menyiapkan hadiah jadi nanti hadiahnya mungkin di pertemuan yang selanjutnya aja siap nanti sponsornya siapa nih sponsornya Casio siap Casio kasih orang aja iya oke sekarang kita lanjut ke soal yang kedua ya Bapak Ibu ya masih soalnya sederhana levelnya masih level 1 jadi ini soal simak UI juga jadi diketahui persamaan pertama diketahui AX-BY sama dengan 2A-B kemudian persamaan yang kedua diketahui 2C plus 2X plus CY sama dengan 22 min A plus 3B nah yang diketahui soal kalau misalkan informasinya sekarang beda biasanya kan kita disuruh mencari X dan Y atau himpunan penyelesaian dari nilai variable X dan Y tapi sekarang ini yang X dan Y nya malah sudah diketahui dan yang ditanyakan adalah A plus B plus C berapa seperti itu nah oke saya minta tolong Bapak Ibu untuk melihat dulu soalnya mungkin kalau mau mencoba silahkan atau biar nanti kita diskusinya menjadi lebih menarik seperti itu burung masento kenapa emang sengaja bu saya kasih emang sengaja oke Tanto soalnya dulu bisa lihat baru timernya jalan jadi kita bisa soal oke 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 jadi saya hapus aja eh masento eh masanya udah rada-rada nih baik nah gitu dulu masento jadi transparansinya kurang kurang banyak ya tonton tadi di banyak terima kasih Pak dan Ibu masukannya era keterbukaan oke oke mungkin ini juga levelnya soal simakku I yang mungkin bonus kali ya kepada anak-anak jadi kita langsung bahas aja ya Bapak Ibu ya oke dari soal diketahui bahwasannya X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3 merupakan solusi dari persamaan A X min B sama dengan 2 A min B dan di dalamnya ada X dan Y kemudian persamaan yang kedua 2 C plus 2 X X plus C Y sama dengan 2 2 min A plus 3 B di dalamnya juga ada X dan Y sehingga kita tinggal substitusikan X dan Y X nya disubstitusi dengan 1 dan Y nya disubstitusikan dengan 2 sehingga nanti menjadi A kali 1 dikurang B kali 3 dan seterusnya sehingga kalau kita rapihkan nanti dia akan menjadi persamanya itu A min 3 B sama dengan 2 A min B dan 2 C plus 2 plus 3 C sama dengan 22 min A plus 3 B ini persamaan pertama yang atas dan yang kedua yang bawah seperti itu untuk persamaan yang kedua kita berlaku sifat komutatif jadi 2 C dan 3 C nya bisa lebih didekatkan kemudian kita sederhanakan sehingga persamaan kedua 2 C dan 3 C bisa kita sederhanakan menjadi 5 C seperti itu kemudian kita running persamaan yang pertama A min 3 B sama dengan 2 A min B masing-masing ruas saya kurangi dengan 2 A min B sorry ini masih kemerahan ruas kiri juga sama saya kurangi 2 A min B jadi kalau ruas kiri kita kurangi 2 A min B ruas kanan juga demikian harus kita kurangi dengan 2 A min B sehingga nanti persamaannya menjadi negatif A min 2 B sama dengan 0 atau kita bisa tulis kalau kita ruas kedua ruas kita opsi ini ada mohon maaf Bapak Gofur boleh sebentar ya ada yang annotate ya Bapak Ibu ya saya berhentikan dulu share screennya Bapak Ibu saya matikan annotate nya disable annotate oke ya bisa biasa itu suka ada yang iseng mungkin dia mau mencoba kali Pak Gofur mau mencoba ya oke jadi kita kurangi kedua ruas kita tambah kedua ruas dengan A sehingga nanti persamanya menjadi negatif 2 B sama dengan A sehingga persamaan pertama yang tadi bisa disederhanakan menjadi A sama dengan negatif 2 B dan persamaan keduanya tadi tetap ya 5 C plus 2 sama dengan 22 min A plus 3 B angka berikutnya kita apakan Bapak Ibu kita substitusikan persamaan ini kebalik ya maksudnya persamaan pertama kita substitusikan ke persamaan kedua mohon maaf ini belum saya ubah substitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua sehingga nanti A nya itu menjadi diganti negatif 2 B sehingga nanti persamaan nya menjadi oke dan 2 B plus 3 B bisa disederhanakan menjadi 22 plus 5 B kemudian kita kurangi 2 kedua ruas oke kemudian nanti hasilnya menjadi 5 C sama dengan 20 plus 5 B sehingga untuk mendapatkan kita dapat menyerai C nya kira-kira kita bagi 5 aja ya 5 C bagi 5 ruas kanan juga harus bagi 5 sehingga nanti kita dapat bentuk sederhananya adalah C sama dengan 4 plus B sehingga kita sudah dapat tuh tadi kan A nya sudah dapat negatif 2 B kemudian B nya biarkan dalam bentuk B dan C nya 4 plus B sehingga tadi pertanyaannya adalah berapakah nilai A plus B plus C tadi A nya negatif 2 B B nya dalam bentuk B dan C nya 4 plus B sehingga kita sederhanakan dia menjadi 4 jawabannya oh iya tadi ini soal simak UI tapi saya ubah ya Bapak-Ibu saya modifikasi biar angkanya gampang soalnya tadinya soalnya angkanya pecahan gimana Bapak-Ibu bisa dipahami atau mungkin ada yang bisa memberikan cara lebih baik dari yang saya sampaikan silahkan tidak ada yang mau ditanyakan oke kalau tidak mau ditanyakan berarti kita masuk ke soal yang ketiga nah kalau yang ketiga ini levelnya lumayan ya lumayan seru jadi diketahui bentuk sistem persamaan persamaan yang pertama itu adalah X plus Y kuadrat sama dengan Y kubik kemudian persamaan yang kedua Y plus X kuadrat sama dengan X kubik nah kalau ada kayak gini biasanya kita sebut ini persamaan simetrik ya Bapak-Ibu karena ini kayak bentuknya mirip-mirip gitu nah diinformasikan dalam soal bahwasannya X dan Y adalah anggota bilangan real pertanyaannya adalah berapakah nilai himpunan penyelesaian X dan Y apa saja yang memenuhi sistem persamaan tersebut ini juga seperti biasa saya blurkan ini Bapak-Ibu kalau mau mencoba silahkan atau bukan mau mencoba kalau mau melihat terlebih dahulu sebelum kita bahas oke baik waktu ini habis gak sih sebenarnya saya kasih countdown 20 detik tapi gak jelas nih PPT-nya oke kita perhatikan bersama disini tadi informasinya persamaan pertamanya adalah X plus Y kuadrat sama dengan Y kubik dan yang persamaan kedua Y plus X kuadrat sama dengan X kubik nah kan kita mau mencari nilai X dan Y nah kalau kita melihat bentuk seperti ini karena dia simetris ada baiknya kita kurangi kedua ruas sorry kita kurangi kedua persamaan sehingga X dan Y kita kurangi menjadi X min Y kemudian bentuk Y kuadrat plus X kuadrat kita kurangi jadi Y kuadrat min X kuadrat dan bentuk yang di ruas kanan Y kubik dikurang X kubik menjadi Y kubik min X kubik seperti itu selanjutnya kita kita sederhanakan ya bentuk yang tadi sudah kita peroleh dari hasil pengurangan kedua persamaan tersebut menjadi X min Y plus Y kuadrat min X kuadrat sama dengan Y kubik min X kubik nah tadi sudah saya sampaikan di awal menjadi keunggulan siswa kalau siswa itu sudah paham bentuk-bentuk pemfaktoran atau ekspansi dari suatu bentuk tadi sudah disampaikan tiga bentuk ya sebenarnya masih banyak bentuk-bentuk lain tapi yang common yang biasanya memang suka dipakai itu adalah yang tadi saya sampaikan nah dari sini kita kurangi Y kubik min X kubik biar kita buat ruas kanannya sama dengan 0 sehingga nanti persamanya menjadi X min Y plus Y kuadrat min X kuadrat min Y kubik plus X kubik sama dengan 0 nah disini ada bentuk Y kuadrat min X kuadrat kemudian disini juga ada bentuk Y kuadrat min X kuadrat maaf itu bisa dirubah atau disederhanakan menjadi Y plus X dikali Y min X kemudian disini juga ada bentuk min Y kubik plus X kubik dimana X kubik min Y kubik itu bisa diurai menjadi X min Y dikalikan X kuadrat plus X Y plus Y kuadrat sehingga kita substitusikan bentuk yang tadi sehingga menjadi seperti ini nah kalau kita perhatikan disini juga penting Bapak Ibu untuk menjelaskan kepada anak kalau ada unsur yang sama kita gunakan sifat distributif seperti itu kemudian disini kan di dalam ketiga komponen ini ada tiga suku ini ya ini masing-masing suku kan ada oh sorry tadi Y min X nya saya ubah menjadi min X min Y biar mereka sama-sama ada suku ada X min Y unsur X min Y sehingga dia menjadi seperti itu kemudian masing-masing suku ini ada X min Y pertama ada kedua ada ketiga juga ada sehingga kita gunakan distributif sehingga menjadi seperti ini nah ketika ada suatu A kali B sama dengan 0 maka dapat kita simpulkan dua hal A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya X min Y sama dengan sorry ini dirapain dulu ya Bapak Ibu sorry lupa ininya alurnya sehingga ada dua yaitu X min Y sama dengan 0 dimana X nya sama dengan Y kemudian yang kedua X kuadrat plus Y kuadrat plus X Y min X min Y plus 1 sama dengan 0 dan ini nanti karena X dan Y bilangan real ini nanti tidak ada yang memenuhi nanti saya jelaskan kenapa persamaan yang kedua ini eh sorry yang suku keduanya ini sorry bentuk X kuadrat plus Y kuadrat plus X Y min X min Y plus 1 sama dengan 0 tidak ada solusi bilangan real nanti akan saya sampaikan di terakhir ya setelah solusi ini didapat jadi pertama kan kita dapat X sama dengan Y sehingga kita substitusikan X sama dengan Y ke dalam kedua persamaan yang tadi misalkan kita ambil kita substitusikan X sama dengan Y ini ke persamaan yang pertama sehingga nanti menjadi kita substitusikan ke pertama maka X nya kita ubah menjadi Y sehingga menjadi Y plus Y kuadrat sama dengan Y kubik nah kemudian ya kalau kita rapih-rapihkan rapihkan nanti dia menjadi Y kubik min Y kuadrat min Y sama dengan 0 nah dari sini ada common factor ada unsur yang sama yaitu Y kita gunakan distributif jadi Y dalam kurung Y kuadrat min Y min 1 sama dengan 0 nah disini sama seperti yang tadi ini ada dua nilai yang memenuhi yaitu Y sama dengan 0 dan Y kuadrat min Y min 1 sama dengan 0 nah kalau saya prefer untuk mengerjakan persamaan kuadrat itu ada bentuk kuadrat sempurna jadi Y kuadrat min Y min 1 itu kita urai dulu ya Y kuadrat min Y min 1 itu saya lebih suka kuadrat sempurna ya Bapak Ibu ya kuadrat sempurna itu lihat koefisien dari derajat satunya nanti kita bagi 2 sehingga dia ini kan negatif 1 dibagi 2 jadi Y min setengah kuadrat kemudian supaya dia bentuknya ekivalen maka harus dikurangi 5 per 4 sehingga nanti kita dapat Y min 1 kuadrat Y min setengah kuadrat sama dengan 5 per 4 kemudian kita dapat bentuk Y min setengah sama dengan plus minus akar 5 per 4 nanti disini sama dengan setengah plus minus akar 5 per 4 atau bisa dirubah dirubah menjadi setengah plus minus akar 5 per 2 sehingga kita dapat 2 persamaan eh sorry 2 nilai yaitu tadi karena X sama dengan Y ya tadi kita sudah dapat Y nya sama dengan 0 Y nya sama dengan setengah plus minus akar 5 per 2 sehingga kalau Y nya 0 berarti X nya 0 karena X nilainya sama dengan nilai Y berarti kita dapat nilai himpunannya 0,0 memenuhi kemudian yang kedua kalau Y nya setengah plus akar 5 per 2 berarti X nya juga sama ya Bapak Ibu ya yaitu setengah plus akar 5 per 2 berarti nanti dapat titiknya setengah plus akar 5 per 2 koma setengah plus akar 5 per 2 kemudian yang ketiga kalau Y nya setengah min akar 5 per 2 nanti kita juga dapat X nya setengah min akar 5 per 2 sehingga kita dapat jadi untuk solusi dari X sama dengan Y itu ada 3 sedangkan ini tadi solusinya tidak ada ya Bapak Ibu ya yang bentuk ini alas alasannya kenapa ini tidak memiliki solusi bilangan real nah ini saya akan jelaskan tapi mungkin ada sedikit ini ya ada beberapa sifat-sifat nah ini kan kita sebut sebagai persamaan simetris karena bentuknya memang kayak bentuk simetris seperti itu nah bentuk persamaan simetris without loss of generality tanpa menghilangkan keumuman saya bisa asumsikan bahwasannya X nya lebih besar sama dengan Y jadi saya misalkan atau saya asumsikan X nya lebih besar sama dengan Y kalau X nya lebih besar sama dengan Y maka sifat yang pasti adalah X kubik lebih besar sama dengan Y kubik itu pasti tapi kalau X lebih besar sama dengan Y kita asumsikan X kuadrat lebih besar sama dengan Y kuadrat sorry kalau X lebih besar sama dengan Y langsung kita ambil kesimpulan X kuadrat lebih besar sama dengan Y kuadrat itu tidak boleh tapi kalau X lebih besar sama dengan Y itu memenuhi X kubik lebih besar sama dengan Y kubik baik dia positif maupun negatif Kemudian setelah itu kita tahu bahwasannya dari persamaan yang pertama Y kuadrat itu sama dengan Y kubik min X Nah karena X lebih besar dari Y dan X kubik lebih besar dari Y kubik Maka Y kubik min X itu pasti lebih kecil dari X kubik min Y Kemudian dan X kubik min Y dari persamaan kedua Itu adalah sama dengan Y X kuadrat Sehingga kita bisa simpulkan Y kuadrat lebih kecil sama dengan X kuadrat Karena X lebih besar sama dengan Y dan X kuadrat lebih besar sama dengan Y kuadrat Maka X nya harus positif X dan Y keduanya harus positif Karena kalau yang memenuhi sifat seperti ini itu adalah keduanya harus bilangan positif Kalau negatif tidak berlaku Sehingga Iya Pak baik Non negatif Kemudian tadi persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus X Y min X min Y plus 1 Bisa dirubah menjadi X min X kuadrat tambah Y min X kuadrat tambah X Y plus setengah sama dengan 0 Nah kita mau mencari nilai ini sama dengan 0 dan ini tidak mungkin karena X min X tengah kuadrat pasti positif Ah maaf non negatif Kemudian Y min X setengah kuadrat juga lebih besar sama dengan 0 pasti X kali Y juga pasti lebih besar sama dengan 0 ditambah setengah tidak mungkin hasilnya sama dengan 0 Maka nanti untuk persamaan yang ini tidak ada solusi bilangan real Sehingga tadi kita hanya dapat solusi dari yang pertama yang dari X sama dengan Y aja Yaitu 0,0 kemudian setengah plus akar 5 per 2 Setengah plus akar 5 per 2 dan setengah min akar 5 per 2 Jadi hanya ada 3 solusi bilangan real pasangan yang memenuhi sistem persamaan tersebut Gimana Bapak Ibu? Pusing nggak? Nggak pusing kan? So much fun, seru ya? Seru, seru, luar biasa Agak sedikit ke ini ya, apa namanya ke ketaksamaan, bukan pertidaksamaan sih waktu belajar KSN Oh iya memang, ini ada sedikit analisisnya Makanya soal ini menarik Kalau yang tadi pertama dan kedua yang tadi saya sampaikan di awal itu mungkin soal bonus ya Oke, terima kasih Pak Jaki responsnya Terima kasih Oke, masih lama nggak Pak waktunya? Masih Masih Pak Sawi nanti siap-siap habis pas Anto Habis itu baru kita diskusi Pak, nanti AKM-nya saya di akhir aja kali ya Siap, boleh Biar nanti masih nyambung Oke, untuk yang terakhir Ada usulan Mas Amban perangin satu halaman aja, satu soal bisa nggak? Kalau saya kan nggak pakai tulisan Bu, jadi saya pakai Nanti, nanti kan saya udah tadi Makanya kita nanti kita pilih metode mana atau cara mana yang bisa diambil semuanya Nggak, maksudnya gini loh Mas Anto Yang tadi Mas Anto tampilkan tuh jangan hilang, jadi kita bisa ngikutin Oh, mau dicatat ya? Nggak Kalau nggak kita ngeliatin lah atau tiba-tiba jawabannya Kalau nggak nanti rekamannya kita share Nanti rekamannya di-submik ke channel YouTube MGMP ya MGMP baru bikin channel usulan Mas Anto apa bikin aja ya Eh, ternyata MGMP udah ada ya, maka ya udah nggak apa-apa lah Kita yang baru aja logonya Nanti dibagi aja Mas Anto Iya, boleh Nanti rekamannya kita bagi Jadi kalau Bapak-Ibu yang tadi mungkin penyampaian saya terlalu cepat Iya, terlalu cepat Tidak bisa mengikuti Mas Anto Mas Anto Mas Anto, selanjutnya banyakan angkatan mamamu Oke, oke Maaf ya Siap Nanti kita ganti kita rekamannya Tapi nanti kunjungi channel MGMP ya Iya, kunjungi channel MGMP biar dapat adxel Subscribe deh, tenang, subscribe semua Biar MGMP punya khas lebih banyak Amin Amin Buat itu kan adiahnya nanti kalau ada quiz Nah, jadi kalau subscribe-nya banyak kan Andianya bisa dipanggil tuh dari subscriber Iya Boleh, boleh, boleh Support jalan-jalan Harap dimaklum, Mas Anto Udah teresuir Eh, gimana Pak? Harap dimaklumnya udah pada tua Iya, iya, nggak apa-apa Pak Mohon maaf saya Tadi kan saya nanya Kalau Bapak-Ibu yang bingung Pentiumnya udah kembali ke Pentium 2 Mas Anto Oke, tapi gimana? Bisa diikuti kah ya? Bisa, bisa Pak Alhamdulillah Oke, oke Saya memang mencoba untuk Saya masih bingung yang terakhir Pak Anto Yang terakhir bagaimana Ibu? Yang X minus setengah kuadrat ditambah Y minus setengah kuadrat Oh iya 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 Maka nanti kita lanjut ya Pak ya Kalau misalkan Bapak-Ibu tidak suka dengan acara ini Sangat-sangat merespon positif sekali Siap Pokoknya nanti komen di grup ya Lanjut Gak lanjutnya tergantung respon dari Karena ini pun kegiatan respon dari anggota masukan Pak saya mengajak Mas Anto dan Pak Sauti Siap Oke kita jalan bertiga gak apa-apa Oke Yang punya ilmu bertiga tuh yang punya ilmu Enggak semua Lanjut Pak Lanjut ya Pak Rirebo Oh lanjutnya Pak Rirebo Siapa nih Pak Chris ya Iya Jamunya ditunggu ya Pak Chris Iya daripada hari rebuh gabut Oh gitu Boleh 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 Oke Nah ini ada yang terakhir Sebenarnya ada dua lagi Tapi yang terakhir mungkin saya tidak akan bahas Nanti saya akan jadikan Buat Tugas Eh bukan tugas ya Bukan ke PR Mas Anto Iya gak apa-apa Bapak Ibu Biar nyoba Karena kalau cuma melihat doang Iya Gak ada mencobanya Itu tidak akan bisa Seperti itu Jadi harus mencoba Gak apa-apa Salah atau misalkan belum ketemu Nanti kita akan kasih pembahasannya Di Di Apa mungkin di Youtubenya Atau seperti itu ya Minggu depan boleh Boleh di minggu depannya Iya Yang datang lagi Oke Mas Anto Iya Tadi kan yang di Yang soal tadi Kembali dulu sedikit Tadi di atas itu kan Setelah kita jumlahkan Persamaan satu dan dua Apa ada kemungkinan Bisa gitu Diselesaikan dengan Langsung aja di itu Misalnya Yang tadi kan X kurang Y sama dengan Tambah Y kuadrat Tambah X kurang Y kuadrat Sama dengan Y pangkat 3 Min X pangkat 3 Tadi kan di akhirnya Mas Anto tuh dapatnya kan sama ya X min Y sama dengan 0 Y pangkat 3 Min Y kuadrat Min Y ya Bisa gak kalau dari pertama langsung itu Mas Anto dijabarkan dari atas gitu Gak memungkinkan ya Maksudnya gimana Bu Maaf saya belum Yang di atas Tadi kan sudah dijumlahkan itu Dikurangi Iya dikurangi 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 terus kan Sudah dapet tuh setelah dikurangi Ya jadi bentuk ini Nah pas di akhirnya tuh Mas Anto tadi kan dapat juga Itu Y pangkat 3 Ya Min Y kuadrat Min Y Itu bisa dari atas langsung Enggak ya Gak bisa Bu Jadi ini Setelah diekspansi nanti Oh gitu Jadi harus diekspansi Bentuk Y kuadrat Min X kuadrat Menjadi Y plus X Min X Nanti baru kita Substitusikan Kemudian nanti Lihat bentuknya Nah kalau ada unsur yang sama Kita gunakan Sifat distributif Nah nanti dia menjadi seperti itu Nah nanti kita baru dapat Seperti ini Nah nanti dapat dua nilai Yaitu X min Y semen dengan 0 Dan yang kedua Ini Tapi ini nanti tidak memenuhi Penjelasannya tadi ada-ada di bawahnya Setelah mendapat solusi dari X semen dengan G Seperti itu Bu Ros Jadi alurnya biar mudah dipahami Mungkin seperti itu Terima kasih Baik kita lanjutkan Bapak Ibu Ke Pertanyaan yang keempat ya Ini dia tadi persamaannya Jadi ada diketahui X akar X plus Y akar Y sama dengan 183 Kemudian X akar Y plus Y akar X sama dengan 182 Ini simetrik ya Persamaannya simetris Kemudian diketahui X dan Y adalah elemen bilangan real Pertanyaannya adalah berapakah nilai X plus Y yang memenuhi Oke Bapak Ibu boleh mencoba mencerna terlebih dahulu Atau mau yang mencoba Monggo silahkan Saya kasih waktu Dua jam kita udah selesai Sampai sampai jam 11 Oke Nah ini ada persamaan seperti ini Biasanya kita kalau dapat sistem persamaan ada akarnya Kita cenderung kurang suka Dan kita lebih suka kalau tidak ada bentuk akarnya Biasanya kan kita dengan cara kuadrat Tapi kan ini kalau dengan cara kuadrat Kayaknya malah lebih merepot ya Sehingga kita bisa gunakan cara permisalan Jadi kita misalkan Akar X itu nilainya adalah P Kemudian kita misalkan akarnya itu sama dengan Q Sehingga disitu unsur yang ada X nya Kalau akar X sama dengan P Berarti X kuadrat X itu adalah P kuadrat ya Bapak Ibu Kemudian akar Y kita rubah jadi Q Maka nanti Y nya menjadi Q kuadrat Sehingga yang ada unsur X dan akar X kita rubah menjadi dalam bentuk P Dan ada unsur Y dengan akar Y kita rubah menjadi bentuk dalam Q Yang ada X semua unsur yang ada X kita rubah dalam bentuk P Dan semua unsur yang ada Y kita rubah dalam bentuk Q Sehingga kita dapat persamaan yang baru Yaitu P kuadrat kali P ditambah Q kuadrat kali Q Persamaan pertama sama dengan 183 Dan yang kedua P kuadrat kali Q ditambah Q kuadrat kali P sama dengan 182 Atau kita sederhanakan P kuadrat kali P menjadi P kubik P P kubik ditambah Q kuadrat Q jadi Q kubik Seperti itu Oke ya mungkin nanti dikasih respon Kalau iya berarti saya lanjut Kalau belum berarti artinya saya kecepatan Oke Iya iya Lanjut Lanjutnya di persamaan yang kedua Masing-masing mempunyai unsur yang sama yaitu ada unsur P dan Q Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi PQ dalam kurung P plus Q Sehingga kita bisa rubah persamaan yang kedua Menjadi PQ kali P plus Q Hasilnya 182 Gimana Bapak Ibu? Iya Oke Lanjut Kemudian Bapak Ibu ada ekspansi yang tadi saya sampaikan Tapi belum dituliskan ya sebenarnya ya Yang pemfaktoran P plus Q kubik itu bisa diekspansi menjadi P kubik plus Q kubik Ditambah 3PQ dikali P plus Q Nah tentunya ini harus siswa tahu dulu bentuk ekspansi seperti ini Maka penting bagi guru untuk menyampaikan bentuk-bentuk ekspansi yang tadi sudah saya sampaikan Ataupun sebenarnya masih banyak sih bentuk-bentuk ekspansi lainnya Tapi minimal yang tadi dan yang ini ya Bapak Ibu ya Sehingga dari persamaan pertama PQ plus Q kubik Dan P kubik plus Q kubiknya nanti bisa kita replace hasilnya dengan 182 Kemudian PQ kali P plus Q Kita bisa substitusikan juga ke dalam persamaan itu Kita ganti PQ kali P plus Q dengan 182 Sehingga nanti persamanya menjadi P plus Q kubik sama dengan 183 plus 3 kali 182 Nah biasanya kalau saya itu kan kalau angkanya gede saya tergolong orang yang ngitungnya gak teliti Jadi saya cenderung lebih suka untuk memecahkan terlebih dahulu 183 itu bisa saya pecah jadi 3 kali 61 Dan tadi 3 kali 182 bisa mengandung unsur yang sama 3 ini kita keluarin Jadi ini sama aja kayak 183 ditambah 3 kali 182 Atau dia bisa jadi 3 kali 243 Nah 243 ini kan kita tahu dia adalah 3 kali 81 Sehingga dia menjadi 9 kali 81 9 kuadrat Maka dia menjadi 9 kubik Gimana Bapak Ibu? Sehingga kesimpulannya P plus Q sama dengan 9 Setelah dapat P plus Q sama dengan 9 Kita bisa substitusikan ke persamaan yang kedua Karena masing-masing ada P plus Q ya P plus Q, P plus Q Sehingga bisa kita ganti P plus Q nya dengan 9 menjadi PQ kali 9 sama dengan 182 Sehingga nanti kita bagi kedua ruas dengan 9 Sehingga menjadi PQ sama dengan 182 per 9 Nah kita jadi sudah dapat dua informasi yaitu P plus Q sama dengan 9 dan PQ sama dengan 182 per 9 Tadi kan pertanyaannya adalah X tambah Y ya Bapak Ibu ya Di mana P nya itu akar X dan Q nya akar Y Berarti kita butuh P kuadrat dan Q kuadrat Dan kita tahu bahwasannya P plus Q kuadrat itu adalah P kuadrat plus Q kuadrat plus 2PQ Nah dengan mensubstitusikan P plus Q nya dan nilai PQ nya Sehingga nanti kita peroleh P plus Q nya 9 kuadrat Sambah dengan P kuadrat plus Q kuadrat plus 2 kali 182 per 9 Sehingga kita peroleh nanti nilai P kuadrat plus Q kuadrat 81 min 364 per 9 Maka kita rapihkan berarti nanti hasilnya menjadi 365 per 9 Nah kemudian kita kembali ke soal Tadi diketahui bahwasannya X akar X plus Y akar Y sama dengan 183 Dan X akar Y plus Y akar X sama dengan 182 Tadi yang ditanyakan berapakah nilai X plus Y Dan tadi kita misalkan akar X itu P dan akar Y itu Q Berarti P kuadrat plus Q kuadrat tadi kita sudah dapat 365 per 9 Sehingga jawabannya selesai X plus Y sama dengan 365 per 9 Seperti itu Gimana Bapak Ibu? Keren, keren, keren Oke Mungkin ini yang terakhir Gimana Bapak Ibu? Untuk bisa dipahami ya? Bisa Oke, terima kasih Untuk pertanyaan yang terakhir ini Diketahui persamaan P plus Q plus R sama dengan S Super P plus super Q plus super R sama dengan super S P cubic plus Q kubik plus R kubik sama dengan 8 P, Q, R, dan S adalah elemen bilangan real Berapakah nilai P plus Q plus R plus S? Nah, nanti coba Bapak Ibu coba dulu Kemudian nanti kalau memang ada yang sudah dapat jawabannya Nanti disampaikan di kolom chat Mungkin ini tidak dibahas di pertemuan ini Jauh Ini untuk soal setipe SIMAK atau apa Mas Anto? Ya, sama juga Ini model setipe SIMAK sistem persamaan Oke Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan pembahasan SIMAK UI kali ini Mohon maaf kalau misalkan saya tadi kecepatan atau ada hal yang kurang berkenan Tapi intinya satu yang ingin kami sampaikan ke sini adalah kita betul-betul harus kolaborasi Kita harus maju bersama dan hebat semua Mungkin nanti saya akan lanjutkan di sesi berikutnya Tapi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Siawuki Pak Siawuki, waktu dan tempat saya persilahkan Terima kasih Mas Anto Oke, keren Mas Anto Pak Siawuki, sudah hadir kah? Oke, siap Pak? Siap, oke Silakan Pak Siawuki Siap Oke, oke Bisa kan Pak Siawuki, sudah bisa share screen? Bisa Pak, sudah saya setting sebagai co-host Oke, makasih Pak Iman dan Pak Anto Pak Siawuki, mandiri ya kalau bisa? Iya, saya mandiri seperti yang Bapak Minta kemarin ya Iya, betul Oke, silahkan Rahman Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masa oke, wajahnya diperlihatkan dong Nah, itu yang mau saya sampaikan Bapak Ibu Keputusan komputer saya, nggak ada kameranya Bapak Ibu Jadi nggak bisa dinyalakan kameranya Saya lihat Pak Iman dan Pak Anto pakai peki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya juga pakai sebenarnya nih Pak Ibu kan nggak janjian Kalau saya menutupi kekurangan Bukan menutupi kelebihan Baik Yang saya hormati Pak Selamat, Pak Iman, Pak Anto dan Bapak Ibu guru semua Alhamdulillah diucapkan atas lidahnya Masih diberikan kita semua kesempatan untuk bertemu Secara virtual saat ini Izin Bapak Ibu Kalau Pak Iman dan Pak Anto Masyur ya Saya karena Masyur Jadi saya izinkan untuk memperkenalkan diri Saya Masyuki bertugas di SMA Negeri Tiga Jakarta Saya juniornya dari Pak Suwarno dan Bu Sri Samsia Alhamdulillah hari ini saya dapat kesempatan untuk diskusi Dalam kegiatan NGP Matematika kali ini Sebenarnya ini ada permintaan Pak Ketua Pak Iman Pak Iman ini Pak Anto adalah guru saya Jadi kalau guru udah minta Jadi saya samikna watona Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu Saya yakin disini Masih banyak ya Dari Bapak Ibu yang lebih pantas ya Jadi tidak bermaksud untuk menggurui Nah Pak Iman Meminta saya untuk bergabung Dan memberikan Atau menampilkan beberapa soal Yang berkaitan dengan soal S Mandiri Nah disini saya pilih Untuk soal S Mandiri UGM Dan mungkin yang setipe dengan UGM Kemudian tadi malam Pak Anto Menjawab di saya Beritahu kalau Pak Anto sudah mengetek materi Sistem persamaan Jadi untuk saya Mungkin saya akan memberikan materinya Yang saat ini sedang dipelajari Di kelas 12 Tentang limit trigonometri Sementara saya setikin dulu Nah ini sudah terlihat Bapak Ibu Sudah Sudah Pak Ini saya juga ada 4 soal Sama seperti Panto Nah soal yang pertama ini Ini saya tampilkan ada 3 soal Yang pertama ini adalah Soal UGM tahun 2004 Kemudian Ternyata begitu saya lihat Hampir mirip bahkan Kayak sama ya Dengan soal S MAKWI tahun 2011 Kemudian sebaik saya cari-cari lagi Ternyata ada juga soal limit trigonometri Di UGM tahun 2017 Ya ini 3 soal yang setipe Saya hanya bahas Satu soal saja mungkin ya Di tahun 2004 Jadi dari soal-soal ini Bisa dikatakan ada kemungkinan Soal yang sudah keluar Bisa jadi dikeluarkan kembali Walaupun dalam bentuk yang mungkin Yang berbeda ya Agak sedikit mudah Sebentar ya saya hapus dulu Biar tempatnya lebih luas Saya coba pakai pen table ya Bapak Ibu Izin Warna biru aja Oke kalau saat ini kita bahas limit Biasanya Limit ini terbagi Baik limit aljabar Maupun limit trigonometri Biasanya terbagi ke dalam 2 bentuk Setahu saya sih ya Yang pertama bentuknya Tentu Yang kedua adalah bentuk Tak tentu Bentuk tentu dan tak tentu Oke Untuk mengetahui bentuknya tentu atau tak tentu Biasanya kita akan Mensubstitusi nilai X yang didekati Jadi kita substitusi Nilai X nya atau nilai variable nya Nanti kita cek apakah hasilnya Masuk ke dalam bentuk tentu atau tak tentu Kalau nanti hasilnya berbentuk Katakanlah A per B Dimana A dan B tidak sama dengan 0 Atau mungkin bentuknya 0 per B Atau mungkin bentuknya adalah A per 0 Nah ini masuk ke bentuk tentu Maka selesailah tugas kita Ya tidak perlu kita apapakan lagi Hasilnya adalah seperti ini Tapi kalau nanti kita substitusikan Ternyata hasilnya adalah 0 per 0 Atau mungkin tahinga per tahinga Atau 0 dikali tahinga Atau 0 pangkat 0 dan seterusnya Nah masuklah kategori bentuk tak tentu Nah kemudian ketika kita Mendapatkan limitnya bentuk tak tentu Biasa kalau di aljabar itu Kita ubah menjadi bentuk tak tentu Dengan cara Yang pertama bisa dengan memfaktorkan Dengan memfaktorkan Kemudian yang kedua Biasa kalau bentuknya akar Kita kalikan akar sekawan Kali akar sekawan Nah yang ketiga Biasa yang paling sering digunakan Kalau sandi soalnya penjanda Adalah metode lopital Atau metode turunan Lopital Nah bagaimana kalau sandi Kita limitnya adalah limit trigonometri Nah kalau trigonometri Biasanya itu Yang paling sering adalah Kita merubah bentuk cos Menjadi bentuk sin Selain dari ketiga cara di atas ini Ya disini Dari bentuk cos menjadi bentuk sin Untuk bentuk cos ini Ada beberapa bentuk Katakanlah Biasanya satu min cos Yang muncul Maka kita ubah menjadi sin Biasanya menjadi dua sin Kuadrat setengah dari sudut cosnya Atau nanti muncul bentuk satu Dikurang cos kuadrat Nah ini biasanya dirubah menjadi Gunakan rumus identitas trigonometri Menjadi sin kuadrat Dengan sudut yang sama Atau Muncul bentuk cos dikurang cos Cos A dikurang dengan cos B Maka dia akan Kita ubah menjadi sin Menjadi min 2 Sin dikali sin Dengan sin yang pertama Jumlah dua sudut dibagi dua A plus B dibagi dua Yang sin kedua Sudutnya adalah A dikurang B dibagi dua Nah seperti ini biasanya Bentuk limit Baik aljabat maupun trigonometri Nah untuk soal UGM tahun 2004 ini Soal matematika IPA Langkah pertama coba kita substitusikan X mendekati Y Nah kalau seandainya X nya diganti dengan Y Sangat bisa kita lihat jelas hasilnya Yang pembilangnya 0 Karena tan Y dikurang tan Y Nah kemudian juga 1 min X per Y Kalau X nya diganti Jadi 1 min 1 ya Jadi Y per Y Jadi hasilnya 0 per 0 Maka masuk ke bentuk Tak tentu Nah Nah kemudian Bentar Oke Nah kita tahu bahwa Tan X dikurang tan Y Dibagi dengan 1 plus Tan X tambah tan Y Ini adalah Tidak lain rumus dari Tan X dikurang Y ya Jadi soalnya bisa kita ubah menjadi limit X mendekati Y Ini kita ubah menjadi tan X dikurang Y Dibagi dengan 1 min X per Y Nah satu hal yang perlu kita ketahui bahwa Ketika X mendekati Y dan hasilnya 0 per 0 Nah biasanya yang kita akan cari adalah Siapa yang membuat 0 Kalau X mendekati Y maka yang membuat 0 adalah X min Y menuju 0 Nah ini yang akan kita cari Baik di pembilang maupun di penyebut Nah kebenaran di pembilang kita sudah dapat X min Y Tinggal kita cari X min Y di bagian penyebut Nah kita lihat dari 1 min X per Y Ini kalau kita samakan penyebut menjadi Y min X Ya dibagi dengan Y Atau langsung saja kita kali Y per 1 gini ya Nah seperti ini Nah kita juga tahu bahwa Bentuk tak tentutan Untuk limit Nah ini Kalau kita cari limit ya Karena bentuk tak tentu Maka kita bisa Kalau dibimbel-bimbel Biasanya bisa kita Dibilang katanya metode sapu-sapu Anggap aja tan yang nggak ada Maka dapatlah Y min X Ya X dikurang Y dibagi Y min X Nah sebentar ini Atau kita samakan dulu menjadi limit X mendekati Y dari tan X dikurang Y Dibagi Nah ini agar sama dengan X min Y Kita keluarkan minnya Jadilah X min Y Nah dikali Y Y bagi 1 adalah Y Nah limit ini Untuk tak tentu Maka hasilnya adalah 1 per min 1 Nah karena ini konstanta Maka tinggal kita galikan dengan Y Maka hasilnya adalah Min 1 dikali Y Jadi sama dengan minus Y Jadi untuk soal yang pertama ini Kita pilih opsinya yang E ya Nah itu Bapak Ibu untuk soal yang pertama Ini trigonometri yang pertama Ada yang menanggapi Bapak Ibu untuk yang pertama ini? Pantap Kita lanjutkan ya ke soal yang kedua Sama ini diambil dari soal utul game juga Soal utul game Tapi saya lupa tahun berapanya Matematika Ibu Nah kita disini lihat X nya menuju Atau mendekati V per 2 Atau 90 derajat Langkah pertama seperti biasa kita substitusikan Ketika kita substitusikan X nya V per 2 Jadi V dikurang V sama dengan 0 Dikali tan V per 2 Adalah tahinga Nah 0 dikali tahinga Adalah bentuk tak tentu Jadi kita gak bisa langsung substitusikan Nah seperti yang tadi saya katakan Bahwa ketika X mendekati V per 2 Ya konsepnya pastinya ada X min V per 2 Yang mendekati 0 Nah kita cari X min V per 2 Dari soal yang diberikan Nah disini kita Mengerjakan limit trigonometrinya Tanpa menggunakan Metode lopital Karena biasa kalau di sekolah Saya atau mungkin teman-teman Di SMA 3 Kalau untuk SI Kita gak izinkan pakai lopital Walaupun sebenarnya limit trigonometri Kadang-kadang ada yang lebih susah Kalau pakai lopital Jadi disini kita coba Tidak menggunakan lopital Jadi ini limit X menuju Atau mendekati V per 2 Dari V min 2 X Nah hasilnya 0 Pasti ada bentuk X min V per 2 Kita tinggal keluarkan saja Koefisien X nya Jadi minus 2 Dikali X min V per 2 Nah dikali tan X Nah gimana tan X agar muncul Bentuk X min V per 2 Nah kita ingat kembali Materi tentang sudut berelasi ya Kotangen dari 90 derajat min A Ini setara atau sama nilainya Dengan nilai tan A Saya ulangi Kotangen 90 derajat min A Ini sama dengan tan A Nah kalau kita baca dari kanan ke kiri Nah maka kita ganti tan X ini menjadi Kotangen 90 derajat min A Jadi sama Sama dengan kotangen 90 derajat itu V per 2 Dikurang A A nya adalah X Nah seperti ini Hasilnya masih 0 dikali tan X Kita buat menjadi 0 per 0 Ya dengan cara Ya kotangen ini kan sama dengan 1 per tan Jadi 1 per tan Jadi sama dibagi dengan tan Tan dari V per 2 min X Karena kita ingin menampilkan X min V per 2 Maka kita keluarkan min nya langsung Dikali dengan X min V per 2 Nah kita perhatikan disini Bentuk X min V per 2 Juga ada di Pembilang dan penyebut Maka kita langsung bisa dapatkan Hasil limit trigonometrinya adalah Min 2 dibagi Min 1 Ya jadi sama dengan hasilnya adalah 2 Nah jadi untuk soal yang kedua ini Kita pilih opsinya yang B Dan salah itu enggak ya Enggak ya Untuk soal nomor 2 Oke Bapak Ibu ini untuk soal yang kedua Nah soal yang ketiga Masih di Utulu GM Nah Utulu GM Ini juga saya lupa juga Enggak saya cantumkan tahunnya Ini matematika IPA X nya mendekati 0 Ya jelas sekali ketika X nya 0 Jadi 1 dikurang kos 0 Jadi 1 kurang 1 0 Dibagi 0 kali 0 juga 0 Jadi bentuknya tak tentu Nah ketika bentuknya tak tentu Kita lihat yang mendekati 0 adalah X Maka kita cari X ya Baik di pembilang maupun di penyebut Nah sepertinya yang di awal tadi saya sampaikan Bahwa kalau seandainya ada bentuk kos Bentuk tak tentu ya Munculnya fungsi kos Kita rubah ke dalam bentuk sin Nah tapi disini 1 min kos pangkat 3 Tadi kan ada 1 min kos 1 min kos kawadrat Nah kalau 1 min kos pangkat 3 Maka kita coba pandang ada pengurangan bilangan pangkat 3 ya A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 Ini bisa kita faktorkan menjadi A minus B Dikali dengan A kuadrat Tambah AB Ditambah dengan B kuadrat Kalau tidak salah seperti ini ya Bapak Ibu ya Nah kalau seandainya kita anggap A ini adalah 1 B nya adalah kos X Maka kita dapat 1 min kos X Angkat 3 Nah ini sama dengan 1 min kos Dikali 1 kuadrat 1 Tambah 1 kali kos kos Tambah kos X dikuadratkan menjadi kos kuadrat X Nah seperti ini Nah muncullah bentuk 1 min kos Nah 1 min kos ini kita ubah ke dalam bentuk sin nantinya Kita coba ganti dulu ini jadi limit X mendekati 0 Nah 1 min kos pangkat 3 menjadi 1 min kos X Dikali dengan 1 plus kos X Ditambah dengan kos kuadrat X Dibagi dengan X dikali tan X Nah seperti ini Nah sampai disini kita cek kembali Siapa yang membuat bentuknya 0 per 0 Nah kalau kita perhatikan yang bikin 0 per 0 adalah 1 min kos X Dengan X kali tan X Sementara bentuk 1 tambah kos X tambah kos kuadrat X adalah Tidak 0 ketika X sama dengan 0 Jadi ini masuk ke bentuk tentu Jadi limitnya bisa kita bagi menjadi 2 Sama dengan limit X mendekati 0 dari 1 min kos X Dibagi dengan X kali tan X Dikali limit X mendekati 0 dari 1 plus kos X Ditambah dengan kos kuadrat X Nah ini adalah bentuk tentu Jadi boleh kita langsung substitusikan Hasilnya adalah 1 tambah kos 0 1 Tambah kos 0 kuadrat juga 1 Nah tinggal kita mencari Yang limit yang pertama ini Bentuknya tak tentu Nah karena ada bentuk 1 min kos X Maka kita rubah ke dalam bentuk sin Rumusnya adalah 2 sin kuadrat Setengah dari sudut kos Jadi X Dibagi dengan X kali tan X Kemudian kita bisa uraikan ini Jadi limit X mendekati 0 dari 2 sin kuadrat ini adalah sin dikali sin Dengan sudut setengah X dan setengah X Nah masing-masing dibagi dengan variable X dan tan X Dikali dengan konstanta tadi hasil dari limit bentuk tentu Ya 1 tambah 1 adalah 3 Nah kemudian kita cari bentuk limit tentunya Yang pertama adalah sin setengah X dibagi X dan sin setengah X dibagi dengan tan X Hasil limitnya ini adalah Ya ini konstanta 2 Limit dari sin setengah X dibagi dengan X adalah setengah Dikali sin setengah X dibagi dengan tan X Limitnya adalah setengah dikali 3 Ya 2 coret dengan 2 Maka dapatlah setengah dikali 3 Hasilnya adalah 2 per 2 Jadi untuk soal limit 363 yang ketiga ini Kita pilih opsinya yang D ya Nah ini tuh soal bagian ketiga ya Bapak Ibu Ada yang salah gak ya Bapak Ibu ya Saya suka gak PD nih Sama Pak Ya sama ya Oke kita lanjut ke soal yang keempat ya yang terakhir Soal materi limit Yang keempat Masih sama saya ambil dari U2 UGM Nah ini limit X menuju V per 4 Atau 45 derajat Ya kita perhatikan Langkahnya sama kita pastikan dulu Bentuknya tentu atau tak tentu Langkahnya untuk memastikan ya kita substitusikan X nya ganti dengan V per 4 Nah kalau kita ganti dengan V per 4 Maka dia menjadi 1 per akar 2 Sin 45 dikurang 90 jadi Min sin 45 Sin 45 itu minus setengah akar 2 Atau min 1 per akar 2 juga boleh ya Ditambah 1 per akar 2 Dikali cos 45 dikurang 90 Jadi cos min 45 sama dengan cos 45 Jadi sama dengan 1 per akar 2 Nah dia jelas hasilnya sama dengan 0 Pembilangnya Pembilangnya 0 penyebutnya juga Sama dengan 0 ya 4 kali V per 4 dikurang Dikurang V Jadi bentuknya 0 per 0 Nah sudah kita pastikan Bentuknya tak tentu Nah ketika X nya mendekati V per 4 Hasilnya 0 per 0 Maka tentunya pasti ada X min V per 4 Yang mendekati 0 Jadi kita cari nih Yang mendekati 0 X min P per 4 Baik di pembilang maupun di penyebut Kalau di penyebut Sepertinya mudah kita cari ya Bentuk X min P per 4 nya Nah ini per 4 X min P Karena hasilnya 0 ketika X nya V per 4 Maka kita keluarkan saja Koefisien X nya yang 4 Jadi hasilnya jadi 4 dikali X min V per 4 Nah tinggal yang bagian atas ini Nah gimana caranya agar muncul bentuk X min V per 4 Nah kalau kita perhatikan nih Cudutnya sama Ya baik sin maupun cos ya Ya agar muncul bentuk sin Nah kita ingat kembali rumus dari Sin A dikali cos B Ya kemudian di Dikurang Cos A dikali sin B Ya seperti ini ya Ini kalau gak salah rumusnya adalah Sin A minus B Ya seperti ini ya Sin A cos B dikurang cos A sin B Benar ya Bapak Ibu ya Nah oke Nah coba 1 per akar 2 nya kita ubah menjadi cos ya Jadi cos 45 derajat atau V per 4 Dikali sin Ya V per 4 dikurang 2 X Ditambah Nah ditambah dengan ya 1 per akar 2 nya Kita coba ganti menjadi sin 45 derajat atau sin V per 4 Dikali dengan cos dari V per 4 minus 2 X Nah karena ini bentuknya tambah Maka ini kalau diganti tambah Nah ini pun juga jadi tambah ya Oke coba kita ubah jadi limit X menekati V per 4 Nah berarti ini yang pertimbang sebagai A adalah V per 4 minus 2 X B nya itu adalah V per 4 Ya jadi dapatlah ini kalau kita Jadikan sin A tambah B A nya V per 4 Minus 2 X Ditambah B B nya adalah V per 4 Nah ini sin A tambah B nya Dibagi dengan 4 dikali X Min V per 4 Oke coba kita sederhanakan bagian pembilangnya nih Jadi limit X menekati V per 4 Jadi sin V per 4 sampai V per 4 adalah V per 2 Dikurang 2 X Dibagi dengan 4 dikali X minus V per 4 Oke ya Nah belum muncul bentuk X minus V per 4 Nah kita lanjutkan X menekati V per 4 Nah ini coefisiennya adalah min 2 Ya jadi kita keluarkan min 2 Maka jadi min 2 dikali X minus V per 4 Ya V per 4 Dibagi dia dengan 4 kali X min V per 4 Nah inilah limit bentuk tatentunya Ya dengan sama-sama ada X min V per 4 nya Jadi dapatlah hasilnya adalah coefisiennya min 2 per Min 2 per 4 Jadi hasilnya adalah minus 1 per 2 Nah jadi untuk soal limit yang keempat ini Kita pilih opsinya yang Yang E Ada yang salah gak ya Bapak Ibu Enggak kayak jadi Atau kecepatan ya saya kenangin ya Oke mungkin untuk sesi pertama saya sampai di nomor 4 ini Ya jadi saya kembalikan ke Pak Iman atau Pak Anto ya Bapak Ibu Jika ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik rekan-rekan semua Pak Soki gak ngasih PR? Enggak kali Ibu Sudah diwakili sama Pak Anto tadi PRnya satu aja Oke Bapak Ibu target kita jam 11 masih ada waktu 15 menit Oh saya gak bisa share ya? Oh bisa? Bisa Pak bisa Oke coba deh Kan tadi 5 menit lagi deh 5 menit lagi Sebenarnya kita Bukan berjanji sih Sharing kepada Mas Anto 5 soal Mas Pasauki 5 soal Saya 5 soal Tapi Berhubung dengan Waktu juga ya Mungkin Target itu tidak bisa kita penuhi semuanya Yang jelas tadi Saya baru 2 soal nih Apakah saya dianggap utang atau sudah selesai Jadi Gantung dari teman-teman nih Karena Jujur saya hanya menyiapkan soal aja Gak menyiapkan seperti Mas Anto Yang luar biasa Masih muda keren Saya harus belajar dengan Mas Anto Gimana membuat powerpoint yang demikian Nah sebenarnya Saya ada satu soal lagi yang ingin disaringkan Nah ini Kira-kira idenya teman-teman gimana nih Kalau seandainya ada soal seperti ini 5 menit lagi ya Ada soal seperti ini Biasanya Kemungkinan Seperti yang tadi Mas Anto Sampaikan kan Cenderung Substitusi ya Substitusi Kemudian nanti Dinyatakan Kalau menyinggung Berarti biasanya kan Berkenaan dengan Sebuah Diskriminan gitu ya Benar gak tuh Bapak Ibu Biasanya Kalau ada soal seperti ini Betul Gitu ya Biasanya kan Kalau ada seperti ini Oh menyinggung Garis Substitusikan Lalu Apa namanya Sehingga membentuk sebuah Kuadrat ya Bentuk kuadrat Maka cali nilai diskriminannya Kalau menyinggung Berarti diskriminannya Sama dengan 0 ya Gitu ya Sebenarnya ya Nah Kalau misalkan Saya buat begini deh Nanti Tolong dikoreksi ya Jika keliru 5 menit lagi ya Masih bisa ya Baik Jadi ini lingkaran Lingkarannya gak kayak lingkaran ya Anggap aja bener ya Lingkaran ya Kemudian Disinggung oleh sebuah garis Atau sebuah garis menyinggung Maka Kita atau anak-anak Biasanya kan dibekali ya Dibekali Jarak titik ke garis ya Dibekali jarak titik ke garis Sehingga kita bisa menggunakan Bentuk umum Persamaan garisnya Karena ini udah ABC ya Jadi saya pakai yang lain deh Jangan rumus ABC Misalkan PQR Pak pakai rumus ABC saja Emang gak boleh rumus PQR Oh iya ya Boleh deh Nah Jadi saya pakai rumus PQR Karena biasanya kan Kecap memang Yang paling bagus kan Kecap ABC ya Saya kecap PQR Nah disini Biasanya kan menggunakan Rumus demikian ya Untuk menentukan Jarak titik ke garis Nah kalau misalkan Kita sudah dikenalkan ini Maka Saya mempunyai ide Seperti ini Jadi menggunakan Jarak titik ke garis Karena ini adalah Persamaan lingkaran Berarti kan ini Pusatnya udah jelas nih Pusatnya kan 0,0 ya Lalu kan ini kan berarti Jari-jarinya ya Jari-jari kuadratnya ya Nah berarti kan ini Adalah 0,0 Lalu jari-jarinya kan 1 Berarti ini kan Jaraknya tuh Jaraknya 1 Lalu persamaan garisnya adalah Ax plus By Min 2b kan ya Sama dengan 0 ya Kita ngikutin Formatnya lah Nah dengan demikian Maka Kita bisa menyatakan Bahwa 1 itu Identik dengan Mutlak dari Ax Plus By Min Min 2b ya Min 2b per Akar dari Koefisien x-nya adalah A Koefisien y-nya adalah B Oke Berarti kan sama dengan Begini nih Lalu karena disini 0 Biasanya kan saya suka Menyatakan gini X1 Y1 nih Ini berarti kan Sebagai pusatnya nih Jadi pusatnya adalah 0,0 Maka didapat Hasilnya itu Menjadi 1 Sama dengan Berarti kan 0 nih Plus 0 Dikurangi 2b tuh Per Akar dari A kuadrat Plus B kuadrat Mohon maaf nih Tulisan saya gak secantik Yang Pak Sawuki nih Aduh saya Lihat tulisan Pak Sawuki Kok bisa ya Bagus begitu Kalau lagi Ya gitu dah Baik Tapi masih kebaca kan Tulisannya Tulisannya bagus Pak Ya bagus Pak Raffi Masih kebaca Masih kebaca yang penting ya Baik Ini kali silang Berarti kan didapat tuh Akar dari A kuadrat Plus B kuadrat Sama dengan mutlak Min 2b kan ya Oke Karena mutlak kan Mutlak itu kan bilangan yang tidak negatif Kan sama dengan 2b dong Ya Sama dengan 2b Lalu kuadratkan Berarti kan didapat A kuadrat Plus B kuadrat Sama dengan 4b kuadrat Sudah Tadi kata Mas Anto Tidak ada istilah Pindah ruas ya Kedua ruas Dikurangi B kuadrat B kuadrat B kuadrat B kuadrat Nah istilah bimbel kan Pindah ruas aja ya Itu istilah bimbel Istilah kita di sekolah Sebaiknya Jangan mengikuti bimbel lah Baik Jadi A kuadrat Sama dengan 3b kuadrat Selesai Oke Dengan demikian Kita gantikan deh semua Dengan 3b kuadrat Berarti kan yang tadinya A kuadrat Eh sorry A kuadrat Dibagi ya A kuadrat Dibagi A kuadrat Plus B kuadrat Menjadi 3b kuadrat Dibagi 3b kuadrat B kuadrat Ya 3 per 4 Jadi hasilnya adalah 3b kuadrat Per 4b kuadrat Jadi hasilnya adalah 3 per 4 Gimana Bapak Ibu Sependapat Mantep Setuju 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 Ya jadi saya Menggunakan Jarak Titik ke garis Ada juga yang mungkin Menggunakan Substitusi Kemudian Substitusikan X-nya atau Y-nya Sedemikian hingga Nanti bentuk persamaan kuadrat Cari nilai diskriminannya Ya sama juga Hasilnya adalah 3 per 4 Gitu ya Bapak Ibu Terima kasih Pak Iman Jadi itu Cukup kah Oke Kalau bisa Senang Pak Senang Cukup panas Pak Masih ada waktu Apa Ngobrol yang lain Apa satu soal lagi AKM Tidak jadi AKM Pak Oh iya sorry Mas Santos ya Pak KM Waktunya tidak cukup Pak Soalnya ada Tidak ada Berarti minggu depan Bapak Ibu hadir lagi ya Siap 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 Maaf Saya kan Karena mau ada Apa kan Sosialisasi Mau ada AKM Untuk anak-anak kan ya Nah terus saya kan ditanya Persiapan apa yang sudah diberikan Kepada anak-anak Untuk AKM Saya tadi mengharapkan Hari ini tuh ada pembicaraan AKM Sehingga saya bisa mendapat satu gambaran Gitu loh Baik Tama Bu Sukiyati Sama saya Baik Baik Saya kasih informasi Sedikit aja ya Sedikit aja Biar nanti ada gambaran Wah ini chatnya udah banyak nih Apa nih chatnya Mas Santos Apa lanjut apa selesai Terima kasih Pak Lanjut 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 dulu satu soal Oke Satu soal Soal apa nih ya Apa nih soalnya Nah ini nih AKM Pak AKM Oh AKM Iya AKM Pak AKM Pak Oke siap Sekarang untuk AKM itu seperti apa Saya sampaikan Baik Baik Mungkin saya sedikit sharing aja ya Mungkin tidak lama Tentang AKM Jadi gini Bapak Ibu Sebenarnya Ini sebenarnya Untuk AKM 2021 itu Tidak ada dampak Apapun buat kita guru Dan sekolah Dan sekolah sebenarnya Tetapi ada evaluasi Masukan buat sekolah Tetapi kita Terkadang Khawatir Nah ini Jangan-jangan deh Jangan-jangan Pas nilainya Kurang Atau Katakanlah Tidak mau di standar Maka Kita guru Di uok-uok Atau istilahnya Di kok bisa Kok bisa Dan sebetulnya Dan sebetulnya Sebenarnya AKM yang diinginkan 2021 itu Ingin memotret Sebenarnya Ingin memotret Daripada Kompetensi Pembelajaran Yang sudah dilakukan Oleh sekolah-sekolah Saat ini Karena ini kan baru ya Baru Sehingga Memungkinkan Tidak ada punishment Apapun Buat kita guru Dan buat sekolah Tetapi ya Terkadang Kita kan Was-was ya Khawatir Di tengah jalan Tiba-tiba Kebijakannya berubah Dan sebagainya Jadi intinya adalah Bahwa AKM itu Atau soal Katakanlah Kita bicara soal ya Karena kita Kebagian Kebagian Matematika itu Bahwa Faktanya memang Yang diujikan Di AKM itu Kalau dikaitkan Dengan mata pelajaran Itu hanya Bahasa Indonesia Dan matematika Literasi Dan numerasi Padahal Sebenarnya kan Tidak demikian Literasi Numerasi Numerasi pun Sebenarnya Literasi Matematik Di kaitan Demikian Nah Di matematika Saja Atau Di numerasi Saja Itu sebenarnya Kan Lebih banyak Kepada Mengharapkan Kepada Peserta didik Untuk Membaca Dulu Membaca Stimulus Atau istilahnya Konteks Yang ada Di situ Sehingga Tidak Serta-merta Langsung Peserta didik Itu bisa Mengerjakan Soal Artinya Bahwa Soal yang Tadi kita Kupas Simak UI Atau SBMPTN Atau Mandiri Itu kan Cenderung To the point Soal limit Demikian Soal Persamaan Linear Demikian Kalau AKM AKM Tidak To the point Langsung Kesoal Matematikanya AKM Lebih kepada Peserta didik Diminta Disuruh Untuk Membaca Dulu Teksnya Atau Stimulus Yang ada Baru setelah itu Dari stimulus Yang ada Peserta didik Harus bisa Menterjemahkan Atau Merespon Dari apa Yang ada Di stimulus Itu Ke pertanyaan Pertanyaan Berikutnya Dan AKM Itu sebenarnya Tidak menguji Kurikulum Berjalan Tidak AKM itu Sifatnya Universal Jadi Kepada Kontekstual Kekinian Peserta didik Itu Jadi Apa nih Oke Jadi AKM itu Tidak menguji Kurikulum Berjalan Walaupun Untuk Numerasi Matematika Itu ada Perbandingan Dalam hal ini Trigonometri Dan trigonometrinya Pun Lebih mengarah Kepada Perbandingan Segitiga-segitiga Yang kongruen Dan yang kongruen pun Segitiga-segitiga Sebangun Untuk segitiga Sifu-sifu Lebih diarahkan Kesana Walaupun ada Betul Perbandingan Trigonometri Sines Cosines Dan sudut-sudut Istimewa Yang disitu Memang di Modul yang Pernah Kita buat Dan kebetulan Ada Bagian yang Kami lakukan Di Modul yang Ada Beredar itu Kemudian saya Dan Mas Anto Ikut terlibat Di dalamnya Nah disitu Sebenarnya Untuk Matematika Yang ada Di Numerasi itu Lebih kepada Ada empat Hal ya Ada empat Unsur katakanlah Demikian Aljabar Bilangan Data dan Ketidakpastian Kemudian Pengukuran dan Geometri Nah untuk Data dan Ketidakpastian Itu lebih Mengarah kepada Statistik dan Probability ya Statistik dan Keluang Sedangkan untuk Pengukuran dan Geometri Nah pengukurannya itu Kalau untuk SMA Itu lebih kepada Perbandingan Trigonometri Untuk geometrinya Lebih kepada Luas volume Yang memang Di SD Sudah diajarkan Volume Plisma Volume 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 Cuman Memang Ada beberapa Kasus soal Yang kita Coba Arahkan Ke SMA Artinya Ke berpikiran SMA Artinya Mungkin Lebih Lebih kepada Tingkat Kesulitannya Yang diarahkan Jadi Misalkan Kerucut Terpancung Kemudian Apa namanya Limas terpancung Dan sebagainya Itu kalau Ke geometrinya Sedangkan Kebilangan Cenderung Kita Tidak ada Mas Anto Yang diarahkannya Tapi ada Tentang Yang namanya Barisan Barisan Deret Aritmatika Geometri Itu pun Ke konteks Yang sederhana Jadi Menurut saya Kalau dari Segi Kematematika Sebenarnya Basic Tidak ada Yang rumit Yang rumit Itu bikin Soalnya Itu yang Bikin Kita Pusing Kepala Yang bikin Soalnya Tapi pada Saat Pengerjaannya Sebenarnya Tidak terlalu Rumit Karena Kalaupun Ada Katakanlah Saintec Internal Saintec Internal Itu lebih kepada Materi yang mudah Misalkan Fungsi Kuadrat Kemudian Pertidaksamaan Pun yang Sederhana Sistem Persamaan Linier Dua Variable Tiga Variable Itu pun Yang Sederhana Dan sebagainya Jadi Kalau mau Dikatakan AKM Itu Mungkin Lebih dekat Kepada Soal-soal Yang High Order Thinking Skill Atau Memerlukan Analisa Tapi Menurut Pendapat Saya Tidak Rumit Tidak Seperti Hanya Soal OSN Bahkan Mungkin Tidak Seperti Hanya Soal SIMAK Yang Tadi Kita Bahas Tidak Seperti Wahnya Soal SBMPT Dan Sebagainya Tapi Yang Jelas Setiap Soal Itu Pasti Ada Stimulus Jadi Jarang Sekali Soal AKM Itu Seperti Tadi Soalnya Bahas SIMAK Atau SBMPT Soal Hitung Nilai Fungsinya Enggak Itu Pasti Ada Numerasinya Pasti Ada Literasinya Pasti Ada Bacaannya Atau Ada Teksnya Atau Ada Stimulus Saya Kira Itu Mungkin Udah Jam 11 Mas Anto Mau Menambahkan Sedikit Prolog Siap Pak Marti Terima kasih Pak Marti Kalau Tanggapannya Bagus Kita Lanjut Pak Marti Acara Kita Baik Izin Ya Bapak Ibu Teman Teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pagi Menjelang Siang Bapak Ibu Saya Hanya Ingin Mengungkapkan Rasa Gembira Saja Selaku Bagian Dari Keluarga Besar Matematika Di DKI Jakarta Akhirnya Kita Bisa Terus Bersilaturahmi Meskipun Melalui Virtual Dan Kali Ini Saya Memberikan Apresiasi Kepada Mas Iman Dan Teman-teman Pengurus Ya Mas Mas Iman Yang tidak bisa Saya sebutkan Satu persatu Ketika pertemuan Yang lalu Saya menyampaikan Mas Iman Coba Di Forum Pembahasan Soal Hari ini Dikabulkan Alhamdulillah Saya Sangat Mendukung Pak Lebih dari 100% Mas Iman Dan Teman-teman Silahkan Saya Insya Allah Saya Akan Terus ikut Pak Meskipun Saya terlambat Pak Iman Karena Ada kegiatan Satu muharam Dulu Pak Di sekolah Jadi Sudah Di sana Lanjut ke Room MGMP Mas Iman Bapak Ibu Teman-teman Yang lain Sedikit Saya Memberikan Komentar Tentang AKM Pak Yang tadi Mas Iman Katakan Juga Betul Mas Iman Tapi Saya Sangat Mengajak Kepada Kita Semua Selaku Komunitas Matematika Memang Ketika Masuk Kepada Tataran AKM Numerasi Itu Terbayang Wajah Matematika Kita Bapak Dan Ibu Dan Betul Dugan Mas Iman Itu Jangan Sampai Nanti Memang Tidak Akan Ada Perbandingan Mas Iman Bapak Ibu Jangan Sampai Nanti Begitu Ada Laporan Dari Kementerian Misalnya Mas Kemampuan Numerasi DKI Jakarta Di bawah Provinsi Lain Yang Tidak Harapkan Nanti Muncul Statement Statement Dari Pengambil Kebijakan Di Provinsi Yang Mau Tidak Mau MGM Matematik Nanti Mas Iman Mengatakan Di Uyeng Mas Iman Jadi Sangat Tepat Sekali Jadi Misalnya Sekarang Ini Sejak Beberapa Hari Sebelum Sekitar Pertangan September Kita Melakukan ANBK Sudah Kita Persiapkan Bapak Ibu Ijin Ibu Bapak Tidak Bermaksud Apa-apa Saya Sudah Jalan Minggu Kedua Mas Iman MG Di Sekolah Mas Iman Jadi Kami Guru Matematika Di 73 Itu Coba Membahas Beberapa Soal Dari Web Semenjar Mas Iman Saya Yakin Teman-teman Bisa Melakukan Hal Yang Sama Di Sekolah Masing Apalagi Di Banyak Guru-guru Hebat Pak Hardianto Mungkin Waktu saya Di 47 Pak Hardi Belum Di 47 Ya Belum Saya Di 2016 Jadi Terima Kasih Pada Semuanya Yang Sudah Berbagi Ilmu Pengetahuan Keren Hebat Semua Insyaallah Pokoknya Saya akan Ikut Terus Mas Iman Bagaimanapun Saya hobi Ngajar Ada Saksi Itu Busi Durjana Tentu Kena satu Sekolah Hobi Ngajar Saya Mas Iman Bahkan Dari Satu Angkatan Kuliah Saya Ada Mas Iman Ikutan Padahal Berkira Dibilang Berkira Sinta Tadi Namanya Matematika Tahun 86 Ip Jakarta Dulu Pak Oke Sini Kepala Sekolah Juga Hadir Pak Marjuti Miata Dan Kace Jadi Bertiga Pagi ini Hadir Memberikan support Dari komunitas Matematika Terima kasih Semuanya Hebat Semuanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Baik Bapak Ibu Saya kira cukup ya Dulu Sementara AKM Kita tanggungkan dulu Rabu depan Mudah-mudahan Bersabar Dan teman-teman Yang ingin Mengetahui AKM Minggu depan Hadir lagi Mudah-mudahan Tetap jam 9 Gimana Mas Anto Pasauki Siap Yang ditanya Mas Anto Yang jawab Siapa Siap Baik Buatun Dari saya Mas Anto Dan Pasauki Mudah-mudahan Berkenan Mohon maaf Apabila ada Kekurangan Jujur aja Ini Langkah pertama Mudah-mudahan Langkah berikutnya Tidak ada sandungan Kalau pun Mudah-mudahan Kita bisa mengatasinya Sehingga Matematika DKI Tetap Jaya Amin Buatun Saya kembalikan Assalamualaikum 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 Terima kasih Pak Iman Pak Mati Mas Anto Mas Tauki Ilmunya Berbagi Untuk kita semuanya Semoga Ilmunya Barokah Allah Berikan Kelancaran Kemudahan Pada kita Semuanya Untuk Menterimanya Sampai Sampai Sejak Ini Akhirnya Kita sampai Kepada Penghujung Acara Yaitu Telah Ada yang angkat tangan Jangan gak jadi kali Oke kita lanjutkan Terima kasih Bapak Ibu Kita sampai pada Penghujung acara Mari kita Akhiri Dengan Doa Afaratul Majlis Subhanallah Wabihamdika Alhamdulillah Terima kasih Bu Akbatut Terima kasih Terima kasih Semua Semua Pak Iman Tonton Terima kasih Pamit ya Terima kasih